Seorang istri bernama Alen, warga Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung menghabisi nyawa suaminya, Rino Yadi. Kejadian ini terjadi di rumah keduanya yang berada di Jalan Bunga Desa, Desa Aika Saga, Jumat, 2 Agustus 2024. Kejadian pastinya saya kurang tahu, saya dapat telpon sekitar jam 7 pagi tadi. Saat saya datang, jenazah korban sudah dibawa ke rumah sakit, kata Ketua RT 20 RW 9 Yadi kepada Pos Belitung. Menurutnya pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena diduga ada permasalahan keluarga. Keduanya pun diketahui sering cekcok sebelum kejadian naas tersebut terjadi, intinya motif karena masalah rumah tangga. Mereka sudah mempunyai anak dua, jelasnya. Hingga saat ini, di rumah tempat kejadian berlangsung, tengah berlangsung persiapan pemakaman jenazah korban. Tetangga, keluarga, dan rekan korban pun berdatangan untuk melayat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.